Shalom, selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 13 Juli 2024, Pemberi Hukum Yang Ilahi. Isaiah 33 ayat 22, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Hari Tuhan yang disebut Yohanis adalah Sabat, hari di mana Yahweh berhenti setelah pekerjaan agung penciptaan yang dia berkati dan sucikan karena ia telah berhenti pada hari itu. Sabat disucikan Yohanis di pulau Patmos, seperti ketika dia berada di antara orang banyak berhutbah pada hari itu. Dengan dikelilingi oleh batu karang yang gersang dan tandus, Yohanis teringat akan gunung Horeb. Dan bagaimana Allah menyampaikan hukumnya kepada orang banyak di sana. Ia bersabda, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Anak Allah berbicara kepada Musa dari puncak gunung. Allah menjadikan batu karang itu baik sucinya. Baik sucinya adalah bukit-bukit yang kekal. Pemberi hukum yang ilahi itu turun ke atas bukit berbatu menyampaikan hukumnya yang didengar oleh orang banyak agar mereka dapat terkesan oleh kebesaran dan pertunjukan kuasa dan kemuliaannya yang menakutkan sehingga takut untuk melanggar perintah-perintahnya. Allah menyampaikan hukumnya di tengah-tengah halilintar dan kilat dan seberkas awan di atas puncak gunung dan suaranya bagaikan suara sang kakala yang berkumandang dengan nyaring. Hukum Yahweh tak terubahkan dan luah batu kemana hukum itu dituliskan adalah batu yang keras menggambarkan hukum-hukum dan peraturannya yang tak dapat diubahkan. Gunung Horeb menjadi tempat suci bagi semua orang yang mengasihi dan menghargai hukumnya. Sementara Yohanis merenungkan pemandangan di atas gunung Horeb rohnya yang menguduskan hari ketujuh turun ke atasnya. Ia merenungkan dosa Adam yang melanggar hukum ilahi dan akibat menakutkan dari peranggaran itu. Kasih Allah yang tak terhingga oleh memberikan anaknya menebus makhluk yang telah hilang tampaknya terlalu agung untuk dinyatakan melalui bahasa. Sementara ia menyampaikannya dalam surat-surat kirimannya ia meminta jemaat dan dunia memperhatikannya. Hidup yang disucikan halaman 69-70. Semua yang menganggap sabat sebagai tanda antara mereka dengan Tuhan akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka akan mempraktekan hukum kerajaannya setiap hari. My Life Today halaman 259. Mari renungkan lebih dalam lagi. Pesan apakah yang Yesus kirimkan kepada saya setiap kali saya memelihara kekudusan hari sabat? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada mu Bapak di sorga. Oleh karena kebenaran firman yang kami dapatkan saat ini. Kiranya dapat memberikan kekuatan kepada kami semua. Untuk menghormati Tuhan dengan setia beribadah pada hari sabat. Tuhan yang kudus dan suci. Kiranya berkat-berkat yang Tuhan janjikan akan melimpa di dalam kehidupan kami. Sertailah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton.